Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Rizunari kali ini proses mengulas togek kembali ya posisi kali ini togeknya masih ada debunya belum digiti jadi ini proses pemukitan seperti ini ini menggunakan batu alam asli dari lereng merapi yang mereka buru dari tambang manual ya dan limbahnya juga berfungsi tidak kemana-mana menjadi bahan bangunan ini proses menekan alat bukunya ya lumayan membutuhkan tenaga ekstra beginilah cara pembikiran proyek Hai dari laring rapi daerah sebuah yunggilan ya ini posisi saya berada di pabriknya emas emas pandi ya mereka bekerja disini mulai dari jam 8 prosesnya ini sistemnya sistem borong dan ini dihentikan karena menghilangkan poca atau partikel yang bisa merusak mesin bukit dengan menggunakan gerindah supaya agar pembutuhannya lebih mudah tidak keras gitu ini tahap pembutuhannya membutuhkan waktu tidak lama juga bisa minta P6-20 proyek jika tidak ada perkendala dengan mesinnya mereka mereka sangat semangat dengan seni mereka menunggu dunia seni memang sudah lama disini banyak bermak macam-macam seni ukir dari batu mulai dari kandi dan sebagainya dari hiasan-hiasan patung dan ukiran-ukiran memang membutuhkan perampilan khusus dan stil yang menghubungi dalam proses pembuatan hiasan tobek ini biasanya digunakan untuk membuat sambal lotisan dan sebagain macam yang ekstra pedas makanan-makanan dan kuliner itu membutuhkan tobek ini untuk cara tradisional kalau modern biasanya menggunakan blender ya proses dan ini prosesnya yang dari dalam untuk membutuhkan supaya dalamnya itu seperti lingkaran ya seperti ini kita lihat dari generinya yang mahir dalam mengayunkan duduknya ya lumayan dan menatihkan hal ini walaupun ada kegiatan banyak ya tapi tidak berpengaruh untuk kerja merupakan masker atau sebagainya masih tidak digunakan ya supaya agar bisa batuk-batuk atau flow ya beginilah prosesnya pembuatannya lumayan tumit juga membutuhkan waktu disini karyawan sistemnya berapa sistem di borong ya jadi bukan bayaran harian atau gimana seperti macam bulanan tapi sistem di borong berapa mereka bisa menghasilkan sobek nah itulah hasil dari ceripa ya tekan-tekan ini mengulas sobek juga proses pembatalan atau finishingnya nanti jadi lumayan membutuhkan waktu untuk prosesnya ini ya jadi terbagi menjadi beberapa bagian dan ini Mas Pandi ini posisi sedang menata dobek yang mau dirapikan ini ya di proses finishingnya Mas Pandi ini masih muda tapi sudah memiliki usaha seperti kerajinan sobek dan seni ukir saya selalu sekali dengan Mas Pandi posisi dari masih bijang tapi sudah memiliki tabet seperti ini apalagi proses pemasarannya juga jamkuannya lumayan sangat bagi mencapai lingkup Sumatra Sulawesi bahkan pernah mengekspor ke wilayah Malaysia katanya dan dari hasilnya lumayan menggiurkan juga ya tapi modelnya juga cukup lumayan banyak juga wajar lah dengan hasil yang menggiurkan apalagi prosesnya cukup lumayan dari batu yang masih di blan dari lokasi masih masih dipotong dan sebagainya di pabrik masih dibentuk dan sebagainya itulah yang saya bilang dari kerumitannya tapi memang luar biasa saya mengakuni dengan Mas Pandi ya posisi skillnya memang mahir sekali di dalam membuatkan objek kreatif sekali apalagi pemesanannya lewat online juga banyak lewat pengepul juga banyak jadi memang pemasarannya luar biasa sebagai Mas Pandi dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menjadi video kami semoga kalian semua terhibur dengan video-video ini ya selamat menikmati